Halo semua, kembali lagi bersama Boogun Boots Oke guys, unboxing yang kedua ya kan Ya memang karena wadahnya jadikan satu, jadi udah beginilah dia ya kan Jadi lu udah nonton lah ya, harusnya lu udah nonton video unboxing gua sebelum ini Si Nike Tiempo Legend Academy Dan unboxing gua yang kedua ini, pembelian yang barengan si Nike tersebut Adalah sepatu yang juga banyak banget ditanyain lah ya sama orang-orang Walaupun ini gua bilang cukup terlambat, karena sepatu ini sendiri keluar 2 bulan yang lalu ya Mungkin bulan Juli awal ya, sebelum Meister kayaknya ini keluar Sepatu ini sebelum keluar sebelum Meister Dan ya karena lokasi gua waktu itu lagi di Kuala Lumpur Gak mungkin banget gua beli sepatu, kirim ke Kuala Lumpur Kongkosnya bro, mahal bro Jadi gua putuskan untuk menunda semua konten lokalan gua dan ya, here we go Sepatu yang, gua cerita sedikit dulu ya sebelum gua unboxing Sepatu yang kalem ya, pelan-pelan keluarnya tapi tiba-tiba udah banyak banget serinya Sekarang gua pun gak bisa ngikutin lagi serinya udah sebanyak apa dan yang jelas gua pernah unboxing sepatu ini Salah satu tipenya yang ternyata gak cocok, kurang cocok untuk kaki yang lebar Jadi menurut gua lebih cocok untuk kaki yang slim Nah, untuk yang ini sendiri gua masih belum tau Kira-kira cocoknya gimana Banyak udah yang nge-review memang tapi Gua lupa gua udah pernah tonton reviewnya 2 channel ya Kalo gak salah gua tonton yang nge-review sepatu ini Tapi gua lupa sizingnya gimana Nah, gua tetep ambil sizing gua gitu ya Size gua Yaitu 43 disini yang kalo dalam cmnya gua liat sih 27,7 Oke, tanpa berpanjang lebar lagi Langsung aja kita buta Oke, disini Wih, balik deh Aliknya begini busanya Lu bayangin ya, kotaknya sih ini lebih gede daripada kotaknya naik sih Emang mantep banget Ini dia lah Boxnya warna navy, udah tau lah ya Udah keliatan juga merknya Mills Mills apakah ini? Ini adalah Mills Triton Sabre Triton Sabre Triton Sabre gitu kali ya bacanya Triton atau Triton ya Triton Sabre Oke lah kita baca Campur-campur ya Indonesia Inggris gitu Jadi Triton Sabre SG White Black Size gua 43 Made in Indonesia 27,7 cm Jadi Mills ini menurut gua cukup agresif ya Untuk ngeluarin sepatu ya Udah lumayan banyak seri-serinya Dan Ehm Kalo ga sekarang udah ada 3 macem ya serinya ya 3 atau 4 macem gitu ya Dan ini adalah salah satu yang menarik perhatian gitu Karena Mempunyai upper Banyak yang bilang mirip uppernya Asics lah Kalo ga salah ya Mirip uppernya Siapa ya Banyak lah pokoknya yang brand-brand luar yang Dibanding-bandingin lah bentuk uppernya Yang Ternyata sintetik guys Gua pikir tadinya ini kulit Ternyata bukan Sintetik Ini dia Bond pembeliannya Harganya adalah Rp405.000 Gua ga tau Ini Apa namanya Ehm Bandrolnya berapa ya Tadi si Nike ga keliatan juga bandrolnya Kita akan liat Bandrolnya Ini ada ga sih si sepatunya Oke Gua keluarin dulu Oh ada tuh ada labelnya Coba di sepatu berapa Ini lu udah tau juga ya White black ya Nopok misteri-misteri Oke Itu doang Plastik pembungkus Plus si silikat gel Oke Gede juga boxnya Gede juga boxnya Bawah aja boxnya Ini dia Tadi Gua ambil dulu yang ini Untuk melihat bandrol Jadi bandrolnya 449 Diskon Berarti berapa ya 10%an ya 10%an ya 44.900 ya Sekitar itulah Sekitar 10% diskonnya Dan gua akan ambil yang sebelah sini Eh Kita bawa dulu Ini sekilas kalo diliat Kayak-kayak Untuk tapi lebar ya Kayak-kayaknya ya Oke Uh Menarik banget Ini dia Mills Triton Saber Oke Jadi Menarik ya Dia ini uppernya Full sintetik ya Kalo gak salah ya Dan yang gua lihat Dengar-dengar juga Full sintetik ya Gak ada ya Mana sih materialnya Gak ada Cuman Ini Nice loh Lembut loh Ini bagian depan ini lembut Jadi kayak Action-action kulit gitu ya Oh kayak legend juga Tempo legend 6 ya Kalo gak salah ya Yang Bahan-bahannya begini juga ya Tapi ini ya Seiring pemakaian Dia pasti akan Berubah ya Bentuknya ya Kalo lu pake terus ya Oke kita ke First impression Untuk materialnya dulu Ini Logonya Sticker ya Dipress kayaknya Ini ya Logonya dipress kayak Logo-logo Baju bola gitu loh Dipress ke sepatu Kena air Comot kayaknya Gemil Terus ini kayak Ada action jahitan ya Ini Nambahin berat sih Terus gimana Untuk gue Gini Gak perlu ya Kalau yang ini Dia rata Ya kan Sampai sini rata Kalau yang ini Dia agak lebih Timbul guys Dan di bagian kilnya Ini kayak agak Lebih timbul juga Bagian belakang ini Enggak tahu gue Memang begini kayaknya Kayak ada Ini ya Lucu ya Kayak ada tempat Buang angin gitu Hehehe Terus logonya Disini lebih besar Putih Gitu ya Di border hitam Dan yang ini Hitam polos Secara first impression Untuk upper sih Gue Cukup terkesan ya Sebenernya ini oke loh Ini kayaknya cocok untuk kaki lebar Dan gue Ngebayangin pake Kuas kakeknya Ultra socks Wesh cocok banget ini Pake sepatu ini Dan dia talinya Oke Tali pipih Oke Gue suka talinya Dan lidah terpisah Dan untuk Lobang talinya Disini ada tambahan satu Jadi lagi ngetrend lah ya Lobang-lobang tali Tambahan Gini Karena Menurut beberapa Orang gitu ya Dapet Membuat grip lebih gitu ya Walaupun nih ya Sebenernya ya Kalau gue ngebayangin ya Sepatu ini kan begini nih Ini kan lidahnya terpisah Tapi ke dalam gini ya Ini logonya emboss Ini tuh kayak Lebar gitu ya kan Gue ngebayangin ya Mau lu ikut sampe bawah ini juga Malah jadi aneh gitu ya Begini Dan Bagian depannya Lebar Ininya begini Kayaknya sih Kayaknya ya Gue belum pake Tapi kayaknya bakalan agak Loose nih Di bagian belakang Jadi mungkin lebih baik Gue pake kors kaki Anti-slip Tapi oke Gue akan coba pake kors kaki Ultrashock dulu Itu uppernya Tadi disini Kayak ada jahitan Jahitan Yang ini rata Yang ini Agak Ngejendol Agak timbul dikit lah Terus Ya dia ada heel counter Di belakang Cukup jauh Cukup tinggi ya Heel counternya Sekering lah Pake segini Hampir segitu Dan ini Ada sedikit tambahan ya Di bagian ininya Terus kalau kita Rabak busanya Minim banget Di bagian belakang ini Ini Potensi loose bahasih Potensi loose banget Di bagian belakang Apalagi kalau ini Kayaknya Gede gitu ya Kayaknya lebar Sebenernya gue Mungkin 42 masuk Atau 42 gak muat 43 kegedean gitu ya Menemui case itu lagi Untuk sepatu ini ya Nanti kita lihat Lepas gue pake ya Ehm Kan Kau udah lihat Kayak lebar banget Itu heel counter Terus kita ke bagian Insole guys Insole nya bisa dilepas Which is good Which is Light comfort Masih sama kayaknya Sama si insole Ehm Mils Yang Pernah gue review waktu itu Bagian dalamnya Gak begitu rapih Ini kebetulan punya gue Punya gue doang kali ya Gak begitu rapih Karena ini langsung copot Ininya Oke Pasang lagi si insole Itu Ehm Terus kita ke bagian Soul plate Menarik banget soul plate nya Bullet semua ya kan Ini Cocok banget menurut gue Untuk main di lapangan sintetik Kalo di lapangan rumput yang tebel Gak tau nih licin apa gak Karena dia agak Agak pendek ya Menurut gue ini Dan Oh Action transparan dong Gitu ya Jadi Kelihatan mewah lah Dari segi Outsole nya ini Outsole yang Jarang dilihat gitu ya Dan udah di Emboss juga dengan logo Mills Di bawahnya Pake transparan Mewah loh Dari segi bawahnya mewah gitu ya Dan ya kalo lu pegang sepatu nya ini Juga mewah banget gitu Kelihatan Kelihatan Apa ya Kelihatan sepatu Yang harusnya masuk di harga Kalo specs itu Mungkin udah di harga 600an ini gitu ya Cuman Satu ya gue gak tau kenapa Gue masih gak Gak serg ngeliat ininya ya Kayak gimana ya Kayak gembung gitu Kayak gede gembung gitu Gue gak tau kaki gue Kaki gue memang Gue punya punggung kaki Yang gue rasa Agak sedikit beda sih ya Dari kebanyakan orang gitu Tapi Ngeliat gembung begini juga kayak Gembung banget Oke Itu Outsole Menarik Bagian yang paling menarik Gue bisa bilang Selain bagian depannya ini ya Bagian depan ini adalah Bagian outsole Gimana dengan berat bang? Ini agak berat sih Walaupun sebenernya Gak seberat ini juga ya Tapi ini berat Gue bisa bilang Ini 200 lebih pasti Kalo bisa dibuat lebih ringan sedikit Ini sepatu Menurut gue udah Bagus banget gitu ya Cuman Karena ini masih agak berat Jadi ya Oke lah So-so aja Poin plusnya yang gue suka adalah Si bagian depannya ini Dan bagian outsole Cuman gue akan coba Pake main sepatu ini Di lapangan rumput Dan gue akan Ya gue akan review Apakah Licin apa enggak Ketika gue pake di rumput Tapi ini di rumput sintetik Menurut gue cocok banget Let's see lah Let's see kira-kira gimana Cuman yang jelas Untuk harganya ya 400 ribuan Gue bisa bilang good job buat meals Again Memproduksi sepatu yang Baik ya Ini cukup baik Menurut gue Nice Designnya Gak biasa Untuk lokalan gitu ya Outsole yang dipake juga Gak biasa gitu ya Jarang gue ngeliat yang bulet Penuh Semua Dan Keliatan Punya sendiri gitu ya Ini udah kayak age Sebenernya Kalo ditambahin lagi Ini ya Di tengah-tengahnya ada bulet lagi Itu udah age banget ini Apa yang perlu di improve Kalo gue sih Untuk harganya ya Mungkin beratnya bisa dikurangin sedikit lah Udah Nice banget gitu ya Tinggal dipake Kalo dipakenya enak Gak sesuai omongan gue tadi ya Ini kayak gembung banget Tetep enak dipake Wah ini Sepatu Mantep Menurut gue Tungguin aja nanti Kira-kira Hasil playtestnya dimana Oke Segitu aja dari gue guys Untuk Unboxing gue kali ini Yang jelas gue cukup puas Dengan si Mills kali ini Karena Ya Harganya cukup Menggoda ya Dengan yang didapet gitu Kalo lo suka dengan video ini Lo boleh Like Lo boleh komen Lo boleh share ke temen lo juga Yang mungkin Masih Mencari-cari Ya Masih nyari Si Triton ini gimana Kira-kira reviewnya Masih belum yakin Dengan review-review yang lain Lo boleh tunjukin video gue ini Yang jelas dari unboxing Gue udah cukup puas gitu ya Hanya minor-minor ajalah Yang Ngebuat gue kurang oke Terus Kalo lo Memutuskan subscribe Setelah nonton video ini Mantep guys Thank you ya Oke Mudah-mudahan bermanfaat Golden Goods Pami